Halo teman ke-12, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita mulai videonya alangkah baiknya, subscribe channel ini. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya ya Sob, untuk dapat info menarik lainnya. Oke Sob, kali ini kita akan bahas 3 calon tim kuat Liga 2 yang akan promosi ke Liga 1. 1. Persela Persela Lamongan saat ini masih terus membangun tim untuk persiapan tampil di Liga 2 tahun 2023 sampai tahun 2024. Bisa dibilang skuad Laskar Joko Tingkir sangat mewah. Mereka terus mendatangkan pemain-pemain terbaik demi bisa menggapai mimpi promosi ke Liga 1 musim depan. Rekrutan besar-besaran dilakukan Persela Lamongan. Pertama mereka mendapuk jajang Nurjaman sebagai pelatih pada 26 Mei tahun 2023. Rekrutan top pemain Persela Beralih ke daftar pemain, Persela Lamongan pertama kali mengumumkan rekrutan terbaru mereka. Herman Zumalvo, pemain berusia 42 tahun itu, didatangkan dari Bekasi Citi FC pada 1 Juli tahun 2023. Lalu mereka juga berhasil memulangkan Zulham Zabrun yang pernah menjadi bintang bersama Persela beberapa tahun lalu. Nama keeper Bali United, Samuel Rimas juga sukses didatangkan untuk memperkuat lini pertahanan. Terbaru giliran gelandang naturalisasi asal Korea Selatan, Raiyujun juga dihadirkan demi bisa menjadi jenderal lapangan tengah. Para pemain itu nantinya akan berkolaborasi dengan pemain yang sudah ada seperti, Kriker Naturalisasi, Silvio Escobar. FC Bekasi Citi FC Bekasi Citi terus memantapkan persiapannya untuk merealisasikan misi promosi ke kompetisi kasta tertinggi Liga 1. FC Bekasi Citi memperkenalkan Ahiro Suzuki sebagai pemain impor kedua yang akan membela tim. Sebelum Ahiro Suzuki tiba, sudah ada mantan striker Persib Bandung, Zecil Endolasal, yang lebih dulu dikat kontrak untuk Liga 2 tahun 2023 sampai tahun 2024. Keseriusan tim yang dilatih Hidyan Toro ini juga ditunjukkan dengan merekrut legenda hidup Persija Jakarta, Ismet Sofyan. Maluk United Berstatus sebagai pendatang baru di Liga 2, Maluk United FC mengusung mimpi tinggi di kompetisi kasta kedua musim tahun 2023 sampai tahun 2024. Target promosi ke Liga 1 diakunkan demi mengharungkan nama daerah. Maluk United FC yang hadir di Liga 2 lewat pembelian lisensi putra Delta Sidoarjo pada akhir Januari tahun 2023 berharap bisa menapak ke atas. Ironis memang, Maluku Utara-Maluku dalam skala lebih luas produktif melahirkan bintang-bintang timnas Indonesia. Selain Rahmat Rifai, nama-nama beken macam Ilham Udin Armayen, Sulham Zamrun, Rizky Pora merupakan putra daerah malut yang malang melintang di klub-klub Liga 1. Oke Sof, sampai sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya! 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 Jangan lupa like, dan subscribe ya! Terima kasih.